Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Nah teman-teman, ya 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 gue tau kita akan bahas episode keempat dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Dan langsung saja kita akan bahas keplotnya supaya tidak basah-basih gitu ya Jadi disini kita dikasih lihat gambaran dari Great War yang dipicu oleh Emperor Seijin ke planet Ultra atau Nebula M78 ya teman-teman Ini perang yang dikisahkan 10.000 tahun yang lalu menurut penjelasan dari episode ini Langsung aja kita dikasih lihat ke Ultraman Ken dan Belial Early Style Tapi gue lebih enak nyebut itu Belial Origin ya Daripada Early Style itu kepanjangan gitu loh namanya Belial Ori aja lah ya kita nyebutnya ya, Belial Ori Dan Belial Ori yang sedang bertarung bareng gitu mereka Dimana Babalu dan Nekel Seijin akhirnya minta ampun Karena mereka cuma disuruh dan dipaksa aja katanya sama Emperor Seijin gitu Ken akhirnya berhenti untuk menyerang Tapi Belial langsung ngekosen dan ngebunuh mereka Alasannya ya karena mereka ada di pihak Emperor Seijin yang memulai perang tersebut Jadi ya jangan kasih ampun gitu Kemudian ada Tartarus yang dari belakang ternyata dia dateng Dan dari masa depan ini ya karena dia bilang disini Oh jadi ini namanya Belial gitu teman-teman Dia ngomong seperti itu Dan dia disini merencanakan sesuatu yang mengerikan gitu ya teman-teman ya Kemudian kita dikasih lihat nih Amma Emperor Seijin yang ope banget dengan pedang Yang melakukan pembantaian kepada rakyat Ultra nih teman-teman ya Nah Mari atau Ultramather pun juga ikut bertarung Tapi diselamatkan sama Ken dan juga Belial Disini Belial bilang hmm dia wanita yang baik cocok lah buat gue Gitu lah kira-kira ya teman-teman ya Udah naksir gitu ini si Belial Disini mereka kewalahan juga buat ngelawan Emperor Seijin Bahkan Belial pun sampai mengakui Jadi ini dia kekuatan kegelapan Hmm kuat juga gitu lah istilahnya Tapi dinasehatin sama Ken Jangan sampai terintimidasi dan jatuh dengan kekuatan itu gitu Karena takdir seluruh alam semesta dipertaruhkan Bukan cuma takdir planet Ultra doang Kalau Emperor Seijin menang di pertarungan kali ini gitu Lalu disini Mari atau Ultramather pun datang lagi Membawa pedang pusaka yang sudah diwariskan turun-temurun di keluarga Mari ini Yaitu Ultimato Bredo atau Ultimate Blade Pedang suci dari planet Ultra Sesaat setelah memakai pedang itu Ken langsung mengubah sekitarnya dan menjadi sebuah dimensi Yang dimensi ini adalah dimensi yang ikonik dan ditunjukkan di seris Ultraman Mebius ya teman-teman ya Kita bahas nanti tenang aja Nah sesaat sebelum Ken masuk ke dalam dimensi ini Tanduknya pun berubah menjadi panjang Seperti Ultraman Ken yang kita kenal Dan juga sudah memiliki jambang atau jenggot lah gitu istilahnya Nah simpelnya Ken menang lawan Emperor Seijin disini teman-teman Dan disini diperlihatkan asal-usul luka dari Emperor Seijin Yang mana sebenarnya kalau kalian nonton Ultraman Mebius pasti udah tau lah asal-usul lah gitu Karena ini diceritakan juga secara sekilas gitu teman-teman Nah disini Belial itu sebenarnya ya pengen menyampaikan perasaannya ke Mari gitu teman-teman Cuma dipotong nih Ini Ken emang bener-bener nih Dipotong di apa namanya Digangguin lah gitu Jadi Ken disini ngasih tau Karena insiden ini gitu Planet Ultra membentuk Intergalactic Defense Force Dan Ken ditunjuk sebagai komandannya Makin panas dong Belial disini kan lagi Gue pengen confess perasaan gue Terus lu tiba-tiba disuruh jadi komandan Intergalactic Defense Force Semprol Makin panas dan Udah gitu Mari pun bertindak lebih ekspresif dan tertarik sama Ken Dibandingkan sama Belial disini gitu kan Belial dapat bisikan dari tara-tara Tentang apakah dia mau kekuatan lebih yang tidak tertandingi disitu Begitu teman-teman Nah menurut penjelasan Ultraman Zero disini ya teman-teman Setelah ditunjuk menjadi komandan Intergalactic Defense Force Ken mendapat panggilan kehormatan sebagai Father of Ultra Atau Uru Turanwe Cici ya teman-teman ya Disini Belial dan Ken berlatih nih Seperti biasa gitu kan Namun Belial gak hold back disini teman-teman Dan serius bertarungnya ya Karena iri gitu sama Ken Dan dia juga kesel gitu Sampai akhirnya Ken gak sengaja Mukul Ultraman Belial dengan kenceng Dan dia pun pergi Mungkin ya karena kesel dan juga malu gitu ya teman-teman Disini sampai pada ngeliatin semua loh gitu ya Tapi yang di belakang-belakangnya mah cuek aja gitu kan Latihan mah latihan aja Yang disona pada berantem udah bodo amat gitu ya Kita mah latihan aja bos Gasket nih Aduh lucu banget dah Sampai akhirnya Belial pun ngamuk di sebuah asteroid Dan dapat bisikan sekali lagi dari Tartarus Untuk mendapatkan kekuatan Dan dia menuju Plasma Tower Buat dapat kekuatan lebih Dan ya dia gak worthy Dan gak kuat untuk nerima kekuatan itu Sampai akhirnya dia jadi lebih kuat Tapi bener jadi lebih kuat Dan dia bertarung lawan para rakyat Ultra disini Dan ngelawan Zofie yang masih muda Dan juga Ultraman Ken disini teman-teman Dia terbang lagi nih ke asteroid gitu kan Dari asteroid Balik ke planet Ultra buat ngambil kekuatan Balik lagi ke asteroid gitu ya Nah tapi disini teman-teman Yang janggalnya adalah Kalau menurut dari flashback di Ultra Galaxy Legend Belial begitu udah Udah gak kuat dengan kekuatannya pun Dia diusir lah istilahnya Dia diusir dan Dijagain sama Ken dan juga yang lain Tapi disini dia sendiri aja gitu teman-teman Mungkin sejarah sudah berubah gitu Tidak sesuai dengan yang lamanya gitu Nah jadi disini dia ketemu sama Tartarus Dan dikasih lihat takdirnya Ultraman Belial Dari dia bergabung dengan Reiblot Terus dia jadi Kaiser dan dikalahin Ultraman Zero Terus dia juga dapat kekuatan ultimate Dan dikalahkan sama anak Durhaka ya teman-teman ya Jadi ya takdirnya Belial pun menjadi kuat Tapi ujung-ujungnya dikalahin sama anaknya sendiri gitu teman-teman Nah akhirnya dia pun setuju buat diajak join Dan mengubah takdirnya gitu Ini bener-bener ya si Tartarus ini tuh Mainnya bagus banget gitu ya Mirip-mirip sama Tregier lah gitu teman-teman Untuk dia itu mainnya alus Terus juga masuk sampai bener-bener Orang itu yakin buat bergabung sama dia gitu Nah di dalam sini kita lihat ada Rebatos Ada Judas Brother Ada Batosejin Dan coba siapa yang terakhir nih Tebak-tebakan nih Karena yang pas tebak Rebatos kan gagal tuh ya teman-teman Coba tebak yang terakhir ini siapa Oke ya jadi Apa namanya Udah selesai untuk kita bahas plotnya Dan sekarang kita akan masuk sesi bahas-bahasnya gitu Yang pertama pengen gue bahas disini adalah Tentang Belial ya teman-teman ya Kita dikasih lihat bener-bener awalnya Ya dari awal Belial itu memang begitu gitu Dahulunya dia sifatnya itu gak baik Gak humble Gak gimana Tapi memang sifatnya itu angku Terus juga ambis Dan juga tegas gitu teman-teman Kelihatan banget saat Ken ngampunin Neckle Dan juga bebaru Seijin Belial ini punya prinsip Dia itu tegas gitu Sekali lu jahat yaudah jahat Gak ada ampun gitu teman-teman Ya kalau lu ada di bagian musuh Gak ada ampun gitu lah istilahnya Kata Belial gitu Prinsip kayak gini sebenernya gak salah juga gitu ya teman-teman Ini merupakan tanda bahwa Belial itu perfeksionis Dan teguh pendiriannya sama apa yang dia pegang gitu ya Mirip-mirip sama jugger lah gitu ya dia Dan sebenernya ya ini tergantung kepribadian masing-masing sih ya Kita gak bisa menyalahkan gitu Dan dia juga iri disini sama Ken Karena Ken punya kekuatan rahasia gitu teman-teman Saat dia memegang Ultimate Blade Itu dia bisa Apa namanya Membuka dimensi baru Dan mengalahkan Apa namanya Mengalahkan Emperor Seijin Yang mana pada awalnya Mereka itu kewalahan untuk ngelawannya Tapi setelah itu Setelah kekuatan rahasianya keluar Dengan mudahnya Ultraman Ken mengalahkan Emperor Seijin Seperti itu teman-teman Lalu ya istilahnya cintanya sama Mari pun bertepuk sebelah tangan Ya sedih banget emangnya Dimana ternyata Mari lebih milih Ken Sahabatnya sendiri dari Ultraman Belial gitu ya teman-teman Sistemnya ya jadinya Jahat gara-gara tersakiti gitu lah Aduh Belial yang jahat adalah Belial baik yang tersakiti Nah disini kita juga dikasih lihat Bahwa Belial akan merubah takdirnya bersama dengan Tartarus Karena dikasih lihat Belial akan ke masa depan Akan ke masa depan dan bertemu dengan Zero ya teman-teman Nanti akan gue bahas lagi gitu Kemudian kekuatan tersembunyikan Disini gue pengen bahas ya Dimana dia bisa masuk seperti dimensi emas Yang mana ini adalah Sekali lagi gue bilang adalah Dimensi ikonik dari seri Ultraman Mebius gitu Karena di Mebius itu sering banget diperlihatkan dimensi ini Dan membuat gue berpikir Apakah dimensi ini tidak terlihat Atau menjadi seperti dimensi rahasia gitu Atau jatuhnya seperti metafieldnya milik Nexus gitu lah ya Mungkin fungsinya sama lah seperti itu ya teman-teman ya Dan Tapi buat kalian yang bilang dimensinya sama Sama punya Tartarus Karena sama-sama warna emas Beda ya teman-teman Nah ini adalah bedanya seperti ini Jelas banget kok Kemudian saat Ken pakai pedang dan dimensi ini Dia berubah menjadi wujud dewasanya Dan menjadi lebih tua gitu Bisa kita bilang adalah wujud ultimatnya dari Ultraman Ken ini sendiri gitu Ini gue jadi mempunyai pikiran Bahwa siapapun yang memegang pedang ini Dan dia itu worthy untuk menggunakan kekuatannya gitu Dia bakalan berubah ke wujud ultimatnya Atau wujud terkuatnya lah Bisa dibilang begitu Sama seperti Ultraman Ken disini Yang mana dia menjadi wujud dewasanya gitu ya teman-teman Ya tanduk ada panjang Terus dia juga punya janggut gitu Bisa juga ada Ada Gue tersiap Apa terbesit gitu di pikiran gue Bahwa wujud Ken sekarang Adalah ya memang karena Dia worthy dan pantas Karena Apa ya Karena dia memegang pedang itu gitu loh Ultraman Ken yang kita kenal sekarang tuh Karena dia Abis megang pedang itu Bisa jadi gitu kan Ya itu terbesit aja sih di pikiran gue gitu Jadi kalau menurut kalian gimana gitu Tentang Ultraman Ken dan kekuatannya Serta dimensinya ini Komen aja di bawah ya teman-teman ya Tapi yang bikin gue bertanya-tanya disini adalah Apakah Mebius juga mempunyai kekuatan dimensi ini gitu teman-teman Karena di seri saya kita lihat kan Sering banget bahwa Mebius ataupun Mirai Masuk dimensi ini Untuk berkomunikasi gitu kan Bahkan di final episodenya Dimana seluruh anggota crew guys Juga masuk ke dimensi ini Dimana mereka kan menjadi Ultraman Apa Mebius ini kan yang fusion sama Ultraman Hikari gitu teman-teman Kemungkinan juga bisa dimensi ini adalah Dimensi rahasia para Ultraman Yang bisa digunakan oleh Ultraman tertentu saja Untuk melakukan Sebuah percakapan Atau pertemuan yang Secara rahasia ya Ya walaupun konsep Planet Ultra Sebenernya mungkin belum dibikin Pada seri Ultraman Mebius ya teman-teman ya Tapi kan Suburaya Kalau udah masukin ke seri seperti ini Dan judulnya adalah Konspirasi gitu kan Ya pasti ada dong Sebabnya gitu dong Pasti ada penjelasan logisnya gitu Cuma mungkin belum ada aja nih Penjelasan yang Mengarah langsung ke sana gitu Masih membuat fans Berspekulasi gitu saja Lalu lanjut lagi Gue pengen bahas Scene-scene yang ada di opening Dan juga di endingnya Karena ini menarik banget ya Ini foreshadowing Atas apa yang akan terjadi Di bagian kedua ini teman-teman ya Bagian Great War ini Yang pertama kita lihat Ada Toregia dan juga Hikari Yang ada di lab Dan lagi bikin Taiga Spark Gitu teman-teman Alat berubah dari Ultraman Taiga Hikari kan ya emang udah Kang mainan dari Suburaya lah Ya gak usah ditanya Dan Toregia disini Kelihatan dia nunjukin Hasil penelitiannya Ke Taro ya teman-teman ya Dan kalau analisis gue ini Benar ya teman-teman Hikari ini cuma Dikit doang nih Bantuannya dalam bikin Taiga Spark Dan sebagian besar Merupakan hasil Kerja dari Toregia Karena Toregia pengen Nyenengin Ultraman Taro ya Secara mereka itu Sahabatan dan Ada kabar bahwa Toregia itu suka Sama Ultraman Taro gitu Makanya Dia pengen Mungkin Untuk membuat Ultraman Taro Seneng lah gitu Sebagai sahabatnya Atau sebagai Nah gitu lah ya Teman-teman ya Ya secara kan mereka Hikari dan juga Toregia Mereka berdua adalah Ilmuwan di planet Ultra Gitu Jadi kita lihat aja Nanti gimana ya Karena pasti bakalan Ke reveal kok Tenang aja Dan scene dimana Toregia keliatan Kerasukan Apakah disini Kerasukan sama Grimdo Tapi kita belum tahu Ini bakal kerasukan Sama siapa disini Tapi ya nanti Kita bakalan tahu Dan di bagian kali ini Kita Akan lebih berfokus Ke cerita Ultra Brothers Ya teman-teman ya Di bagian kedua ini Gitu Karena Secara ini kan zaman awal-awal Banget dan Great War Dan kita lihat disini Ultra Brothers pun Akan melawan pasukannya Tartarus gitu Karena disini kita lihat Mereka ngelawan Judas Brothers gitu Ada lagi disini Scene dimana Hikari dan juga Surugi Hikari atau Surugi sorry Ngelawan Toregia ori ya Dimana scene Toregia Kerasukan ini Dan Hikari kerasukan Nah ini dua scene ini Akan gue Dejerin Ya itu Sepertinya backgroundnya pun Sama gitu Yang mana kayaknya Kemungkinan di planet Arp atau planetnya Ultraman Hikari ya Kemungkinan Hikari Nunjukin planetnya Gitu lah Ya bisa jadi gitu Dan bisa jadi Hikari duluan Yang kerasukan Makanya Toregia berusaha Untuk nyadarin Dan ngelawannya Tapi ya Toregia juga Kepengen punya kekuatan Lebih untuk Nolongin gitu Makanya dia kerasukan juga Gitu Masih spekulasi Tapi jujur aja Kalau kayak gitu Gue bakalan kecewa Kalau Toregia jatuh Kedalam kegelapan Karena dia kepengen kekuatan Itu Prinsipnya jadinya Sama kayak Belial Gitu temen-temen ya Pengen kekuatannya lebih Ya akhirnya jatuh Kedalam kegelapan Gitu Gue pengennya tuh Original Toregia yang jahat Beda gitu Daripada Belial ya Disini ada lagi Kita lihat Sepertinya Hikari udah sadar Dari kerasukannya ya Kenapa gue bilang Disini Hikari gak ngelatih Toregia Ya temen-temen ya Karena kan kita lihat jelas banget Disini tuh Hikari kayak dirasuki oleh roh-roh jahat Yang ada di planet Arp gitu Yang mirip kayak gitu ya Temen-temen ya Dan ada scene Dimana Belial dan Toregia bersama Ini memperkuat spekulasi Bahwa Toregia sudah dimanipulasi Sama Tartarus temen-temen Dan dia masuk ke dalam portal yang ini Untuk sesuatu yang dijanjikan Sama Tartarus Dan Belial dan juga Toregia Kita lihat ada di masa depan Kenapa gue bilang begitu? Karena ada Zero disini Yang melakukan Ultra Zero Kick ya temen-temen ya Secara waktu kejadian Toregia dan Zero Eh Toregia dan Belial itu kan Zero belum ada gitu ya Temen-temen ya Jadi kemungkinan besar Tartarus ngirim Belial dan juga Toregia Ke masa depan untuk bertemu dengan Zero Kemungkinan begitu temen-temen Makin seru sih Makin seru Makin seru Dan disini jelas ya Ultraman Zero pasti lagi ngelawan Toregia dan Belial gitu Dan selanjutnya Sepertinya dia melaporkan hal ini Ke Ultrafather dan juga yang lainnya Ada lagi dimana Toregia dan Taro seperti bertarung bersama Dimana di background yang sama Taro ngelawan Naito Feng Dan disini kita lihat Taro pun juga mau mati ya Kayak lemah begitu dia Dan kesimpulan yang gue dapat disini ya Ada hal yang unik Seperti kutukan antara bapak dan juga anak Dimana bapak dan juga anak Ultraman Ken dan juga Taro Sama-sama kehilangan sahabatnya Yaitu Ultraman Belial dan juga Ultraman Toregia Kedalam kegelapan gitu Apakah ini akan berlanjut Anak yang selanjutnya yaitu Ultraman Taiga gitu kan Apakah sahabat dari Ultraman Taiga Akan jatuh ke dalam kegelapan gitu Secara Secara mereka juga muncul di Di Absolute Conspiracy ini Tapi mungkin di bagian ketiga gitu ya teman-teman Who knows gitu kan Ya soalnya Taiga yang udah jatuh ke dalam kegelapan ya Walaupun bisa diselamatkan Gitu teman-teman Oke ya teman-teman Jadi itu aja sih sesi bahas-bahas Gue di episode keempat Dari Ultra Galaxy Fight Di Absolute Conspiracy Dan jujur aja Bagian yang ini tuh Jadi lebih banyak yang bisa gue bahas gitu Dibandingkan Tiga episode pertama gitu ya teman-teman ya Karena di bagian Kedua ini tuh Lebih banyak Sinsin yang bener-bener flashback Dan kita udah tau Sebenernya kejadiannya gimana Cuma kita belum dapet penjelasannya Begitu teman-teman ya Jadi Kalau kalian punya pendapat Komen aja di bawah Tapi jaga sopon santun Dan jangan sara Oke jadi sekian dari gue Arga kudus See you in my next video Stay cool Keep calm Love and peace Cheerio Pchao Terima kasih telah menonton!